Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini, selasa 13 September jam 6.27 pagi, kita akan ngulik saham NICL. Saham ini sebenarnya sudah pernah kita kulik pada bulan Juli lalu. Mari kita lihat bahasan dari NICL di channel Telegram Profita. Nah, ini teman-teman adalah tampilan YouTube Profita yang membahas saham NICL waktu tanggal 27 Juli. Kita upload video ini, kita bikin videonya jam 18. Waktu itu harganya masih di area 91. Kemudian hari ini harganya sudah naik. Oleh karena itu, mari kita lanjut. Apakah saham ini masih cakep sebagaimana judul video ini di tanggal 27 Juli? Mari kita lanjut pula saham NICL ini. Seperti biasa, kalau kita mau ngulik saham, jangan lupa zoom in, zoom out. Nah kan, kita jadi tahu saham ini seperti apa pergerakannya. Dia pernah di area 50-an gitu kan. Kemudian kita lihat trendnya. Yang kedua, kita lihat trendnya. Kalau ini kita perhatikan, kalau kita gunakan apa namanya, trend dari terendah tanggal Juli, tanggal 4 Juli. Ini kita support terap pertama. Dia naik sampai tertingginya itu di 12 Juli, harga 90. Kemudian dia turun sampai terendahnya di harga 18 Juli, dan dia naik lagi. Jadi dia nggak sempat jebol support, kemudian mantul, itulah sudah trend. Kemudian dia naik sampai sini, dan turun sampai sini. Turunnya pun masih di atasnya, residen selanjutnya. Jadi ini masih masuk fase trend. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa saham ini masuk sideway, dasarnya apa ini? Karena sudah 1 bulan lebih dia di area sini. Ya, boleh-boleh saja. Setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Yang penting semua ada dasarnya. Oke, selanjutnya kita lihat analisis selanjutnya. Kita cek doanya, teman-teman. Nah, ini doanya bisa kita bagi menjadi beberapa fase. Mungkin kita potong pendek-pendek, kita pakai rectangle, supaya lebih mudah bagi teman-teman yang baru belajar. Misalkan kita dari sini nih, gitu kan. Nah, dari sini. Ini pas sideway turun. Nah, kemudian ini naik. Misalkan seperti itu. Nah, ini boleh. Misalkan seperti ini. Nah, ini boleh, teman-teman. Nah, kita buat seperti ini aja dulu. Nanti teman-teman bisa cek selanjutnya ke belakang. Gitu kan? Oke, kita lihat dari yang saat terakhir. Masuk fase sideway ini. Dari 825 sampai 912 ada apa? 825 sampai 912 ada apa? Kita cek. Oh, maaf. Ini masih saham deal. Kita ganti NICL. Oke, kita klik all. Perhatikan ada akumulasi sangat gede dari saham PG dan beli tanpa jual. Wah, ini menarik. Gitu kan? PG beli tanpa jual. Saham NICL gitu kan? Sementara asingnya dia distribusi. Tapi dia sekali lagi ada yang beli tanpa jual. GU gitu kan? 10.000 lot. Jadi menurut saya ini yang dipakai adalah all-nya. Kenapa? Karena persentasenya lebih gede. Jadi ini bisa kita katakan dia di fase akumulasi, teman-teman. Kita lihat dulu. Kita pakai notation. Ini kita kasih tulisan akumulasi. Nah, supaya teman-teman mudah memahami. Kemudian saat saya beli turun ini ada apa? Dari tanggal 10 Agustus sampai 24 Agustus. Kita cek tanggal 10 sampai tanggal 24 Agustus. Ada apa di sini? Asingnya sekali lagi masih ada akumulasi sangat gede. Extra-latch akumulasi ini. Kemudian all-nya kita lihat ada akumulasi juga. Jadi pada saat turun pun, saat kita turun ini juga ada akumulasi, teman-teman. Jadi ini bisa kita katakan masuk fase turun semua, teman-teman. Ini akum sehingga bisa kita katakan ini turun semua, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Ini turun semua pernah saya naik sama lain. Dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 9 Agustus. Kita lihat dari tanggal 4 Juli sampai 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus kita lihat. Sekali lagi ini ada akumulasi. Ada yang beli bulat. Ini sama SH. Gitu kan? Ada yang beli bulat. Kemudian asingnya kita perhatikan. Akumulasi juga. Jadi saat ini juga ada akumulasi, teman-teman. Ini naiknya beneran, bukan naik bohongan. Ini ada akumulasi. Kemudian pas turun ini nih. Coba cek pas turun dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 1 Juli. 21 Juni sampai tanggal 1 Juli. Ada apa ini? Pas turun gede, turun dalam ini. Kita lihat ini ternyata ada akumulasi asingnya. Kemudian all-nya kita lihat akumulasi gede juga. PG masih belanja di sini. Jadi ini akumulasi gede, teman-teman. Ini akum ini. Jadi ini bisa kita katakan masuk fase turun semu, teman-teman. Ini turun semu nih. Ini turun semu. Kenapa turun semu? Karena saat turun ada di akumulasi. Jadi dari ini kita masih berpikir bahwa saham ini masih akumulasi sejak tanggal 27 setelah kita alur pun dia masih ada akumulasi, teman-teman. Jadi ini menarik. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah saham ini layak beli atau sudah waktunya beli? Oleh karena itu kita akan lihat teknikal analisanya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham teknikal analisa, nggak usah khawatir. Profita Institute memiliki kelas privat one-on-one untuk analisa saham. Saya izin share informasi tentang kelas privat Profita, teman-teman. Ini adalah informasi tentang kelas privat Profita. Jadi kelas privat Profita itu cocok bagi siapa saja. Mulai dari yang nol pudul sekalipun maupun yang sudah trading di saham tapi belum menemukan nyaman dan masih sering cut loss. Nah, kenapa hasil privat di Profita, teman-teman? Yang pertama, itu bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang membumi. Istilah-istilah sederhana, bukan bahasa dewa. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya satu peserta, satu mentor. Nah, teman-teman bisa janjian nih, kapan mau mentoringnya. Jadi fleksibel sekali. Aku biasanya weekend, oke. Bahkan kita pernah ada privat orang dari Rusia. Itu mintanya di sini jam 2 WIB. Ya, nggak apa-apa. Kita janjian. Gitu kan. Menarik, bukan? Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berubah video yang bisa diulang-ulang. Teman-teman bisa nonton, belajar sambil di kendaraan, belajar, dan seterusnya. Yang keempat, akan ada rekaman sesi mentoring. Jadi mentoringnya itu akan direkam. Dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga peserta bisa belajar lagi tentang rekaman saat mentoring itu. Dan yang kelima, dan yang keenam, ini yang paling menarik. Apa itu? Ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Kalau nggak cuan, uangnya kita kembalikan utuh 100%. Menarik, bukan? Kayaknya hanya ada di Profita deh. Ada kelas yang garansi uang kembali 100%. Kemudian, fasilitasnya apa saja? Kalau teman-teman ikut privat di Profita. Jadi, fasilitas yang teman-teman dapatkan saat privat di Profita itu yang pertama adalah free channel rekomendasi saham harian. Di Profita itu ada channel telegram yang berisi saham-saham yang layak dibeli. Ada sinyal jual, sinyal beli, dan seterusnya. Teman-teman akan masuk ke channel itu dan itu semua free untuk alumni Profita. Yang kedua, free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di mana kita trading bareng di jam kerja, di jam bursa. Sehingga teman-teman nanti bisa ikut, bisa tanya-tanya, dan seterusnya saat jam jalan. Yang ketiga adalah, ini yang juga menarik, apa itu? Free konsultasi personal dengan tim Profita. Jadi, teman-teman nanti bisa ngobrol langsung, diskusi langsung dengan tim Profita secara personal, jabli, gitu kan? Karena teman-teman kan sudah punya nomor HP-nya nih. Teman-teman bisa tanya langsung, dan ini free semua. Yang keempat adalah, free update materi baru. Bila ada materi baru, itu akan kita berikan materinya berupa video, dan itu semua free. Jadi, di Profita itu sekali banyak, kita bisa terusnya. Dan yang kelima adalah, teman-teman bisa nanti free join ruang diskusi Profita, yaitu grup telegram yang berisi alumni Profita, sehingga teman-teman bisa sharing, bisa diskusi, dan seterusnya di grup itu. Yaitu, teman-teman yang tertarik dengan kelas private di Profita, teman-teman bisa hubungi nomor 08213-789-5928. Selanjutnya, mari kita lanjut lagi mengulih sahab NICL-nya. Nah, sekarang kita lihat, apa namanya, teknikalnya, yang pertama support resisten terdekatnya, supportnya kita gunakan ini, teman-teman. Nah, ini 92, kemudian resisten terdekatnya di sini, di 110, gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman mau agresif, mau supportnya di sini juga boleh, nah, di 98, di sini, ini juga oke, masih bisa. Kemudian kita lihat moving average-nya. Secara MA, sahab ini sudah perfect uptrend. Berarti kan, ada 2, MA5, 20, 160, 120, dan 200, ini sudah berurutan. Dari atas ke bawah sudah berurutan, jadi ini sudah masuk fase, apa namanya, perfect uptrend. Secara bollinger, bollingernya pun juga sudah mengarah ke atas, gitu kan, masih menyempit, belum melebar. Belum membuka, jadi mulutnya itu belum membuka, seperti itu. Oke? Dari ACE-nya pun belum ada sinyal beli, karena dari ACE masih warna biru, gitu kan. Nah, kesimpulannya, jadi bagi teman-teman yang tidak masuk ke NICL, ada beberapa opsi, atau beberapa pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa tunggu dia break, gitu kan. Dia break, mampu close di atas resisten ini. Resisten saya, di 104. Jadi kita tunggu saat dia mampu jebol ini, dan volume gede, dan mampu close di atas 104, itu menarik. Makanya kita perhatikan, ini dia beberapa kali mencoba menjebol 104, tapi nggak bisa ini, men atas 104. Jadi kalau nanti ini bisa dia naik, close di atas 104, itu menarik. Itu opsi pertama. Atau yang kedua, misalkan teman-teman bisa menunggu, karena sudah perfect uptrend, gitu kan, maka dari FA udah nggak ada, nggak ada, apa namanya, sinyal beli lagi. Teman-teman nanti bisa gunakan dari bollinger. Nanti tunggu saat bollinger buka, dan candle, nyentuh bollinger atas, itu juga sinyal beli. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, teman-teman bisa mulai masuk saat nanti ace-nya, itu berwarna hijau, dan volumenya itu di atas FA 20. Itu opsi ketiga. Atau bagi teman-teman yang mau nyicil dulu, boleh. Misalkan nih, nyicil dulu, nyicil, nyicil, santai, gitu kan. Di area ini nanti nambah lagi saat ace-nya confirm, nanti nambah lagi saat mampu break 104, dan seterusnya. Itu bisa saja. Tapi pastikan teman-teman paham, semua tindakan kita di pasar modal, baik jual maupun beli, itu ada risikonya, atau ada kompensasinya. Demikian teman-teman video NICL kali ini. Teman-teman, jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!